Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan dimana saja Anda berada. Tema Bina Iman pada hari ini saya berikan judul Berpegang pada ajaran yang sehat. Tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 3-4 mengatakan Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Ephesus Dan menasehatkan orang-orang tertentu Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain Ataupun sibuk dengan dongeng Dan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya Yang hanya menghasilkan persoalan belaka Dan bukan tertib hidup keselamatan Yang diberikan Allah dalam iman. Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat Di dalam poin ini kita melihat kepada satu tokoh yang bernama Timotius Dimana Paulus menasihatkan kepada Timotius tentang bahaya pengajaran sesat Dalam banyak pengalaman hidup kita Banyak usaha yang baik yang akan menemukan perlawanan Bahkan arah sebaliknya Ada upaya-upaya jahat yang berseberangan dengan hal-hal yang baik Termasuk di dalam tubuh kita Seperti konfrontasi atau hal yang paradoks atau yang bertentangan Yang jika dibiarkan tubuh kita akan melalui sakit penyakit Yang berkepanjangan, yang mengganggu kesehatan Demikian juga dalam hal rohani, dalam hal spiritual Ada hal-hal negatif, hal-hal yang buruk Yang akan membawa kita kepada pengajaran yang tidak sehat Atau pengajaran sesat Pengajaran sesat itu sebenarnya dimulai dari satu pemikiran Satu pengalaman kita Yang membawa seseorang akhirnya berpikir kritis Dan akhirnya meragukan tentang siapa Yesus Sehingga muncul pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui tentang teritunggal Yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Bahkan meragukan bahwa Alkitab bukan lagi firman Allah Atau dipalsukan Ini sesuatu yang sangat berbahaya saudara Saudara kalau kita ingin melihat tentang ajaran-ajaran yang sesat Atau yang tidak sehat itu sederhana Kita melihat bagaimana kehidupan orang itu Dari buahnya lah kita akan mengenal siapa orang itu Ada istilahnya bahwa enak tidak berarti bergisi Sedap di lidah Tidak belum tentu sehat dan baik bagi seluruh tubuh kita Terkadang kita menikmati makanan-makanan yang enak Tetapi membawa kita kepada satu penyakit Dan akhirnya membawa kepada kematian Karena tidak membuat kita bergisi Demikian juga dalam hal rohani Ketika kita mendengar pengajaran-pengajaran yang membawa hanya segedar motivasi Yang membawa kepada berkat dan berkat Dan itu akan mematikan rohani kita Pengajaran para rasul itu selalu bertitik tolak kepada yang namanya Penderitaan dalam Kristus Pengajaran para rasul itu membawa kepada satu dimensi Bahwa moral kita harus bertumbuh Dalam hati nurani yang benar Tuhan menginginkan seperti dalam ajaran para rasul Yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius Untuk mendasari kepada ajaran para rasul dan para nabi Yaitu bertitik kepada keubahan hidup Yaitu mengubah hati Membuat iman kita bertumbuh Di dalam hati nurani yang benar Seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 Mengatakan Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni Air yang murni adalah firman Tuhan Jangan tertarik dengan pengajaran-pengajaran teologi Yang kelihatannya hebat Tetapi tidak mendasar dalam firman Paulus menasihatkan bahwa kita harus punya iman yang teguh dan hati yang tulus ikhlas Kuncinya adalah hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh Seketika kita punya hati yang tulus dan iman yang teguh Kita akan bisa mudah untuk mengerti dan menentang ajaran-ajaran sesat Timotius adalah orang yang tulus ikhlas Timotius adalah orang yang setia Dia setia mempertahankan ajaran para rasul Ajaran firman Tuhan Seperti yang Yesus ajarkan Saya percaya Kalau bapak ibu saudara bertekun di dalam firman Untuk mengasah hidup kita di dalam firman Moral kita akan semakin hari semakin diasah oleh Tuhan Dibersihkan Dan hati nurani kita akan selalu dimurnikan oleh Tuhan lewat firman Tuhan Sehingga pengajaran-pengajaran sesat ini tidak akan mempengaruhi pikiran kita di dalam mengiring Tuhan Mari terus setia mengikut Tuhan Jangan sampai kita terperdaya oleh ajaran-ajaran sesat Yang tidak mengakui Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah Yang tidak mengakui tentang Allah Tritunggal Dan yang ketiga adalah tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Biarlah firman Tuhan ini memberikan keyakinan teguh Untuk kita berpegang kepada ajaran yang sehat dan benar Sehingga hidup kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang berkenan di hadapan Bapak di surga Sekian Tuhan Yesus memberkati Shalom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.